Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini Harapan dan doa saya Semoga kita semua selalu tetap dalam lindungan Allah SWT Dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Dan tak lupa pula, salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Allahumma sunni ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Pemirsa yang dirahmati Allah Di dalam kehidupan kita sehari-hari Kita sering mendengar atau menyebut istilah yang namanya berkah atau barokah Kata berkah ini juga selalu menjadi doa dan diucapkan untuk mendoakan Agar kehidupan orang lain selalu diberkahi oleh Allah SWT Tentunya kita ingin hidup kita pun senantiasa dalam keberkahan Namun apakah sebenarnya definisi berkah dan bagaimana makna keberkahan hidup itu sendiri Makna kata berkah di dalam ayat Al-Quran di dalam bahasa Arab Berkah berasal dari kata barokah yang memiliki arti ni'mat Dalam istilah atau bentuk kata lain Dalam bahasa Arab juga disebut mubarok atau tabarruk Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala juga membahas tentang makna kata berkah Yaitu berarti bertambahnya kebaikan Para ulama pun juga menerjemahkan makna kata berkah dengan berartikan segala hal yang berlipah Baik dari aspek spiritual atau material Termasuk di dalamnya kasih sayang, ketenangan, kenyamanan, waktu, usia, dan sebagainya Termasuk dengan kehadiran Al-Quranul Karim dalam hidup manusia Disebut dalam Al-Quran Surat As-Shot ayat 29 yang artinya Ini Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu Penuh dengan berkah Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya Dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapatkan pelajaran Al-Quran Surat As-Shot ayat 29 Dan di dalam ayat yang lain juga disebutkan Yang artinya Jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi Al-Quran Surat Al-A'rob ayat 96 Pemirsa yang dirahmati Allah Langit dan bumi adalah semesta yang melingkupi hidup manusia Mulai dari air hujan, tumbuhan, hewan, dan segala macam sumber-sumber kehidupan Telah Allah Ta'ala limpahkan di langit dan di bumi untuk manusia Untuk itu keberkahan ini berarti Bahwa memang Allah memberikan nikmat berupa segala materi yang dibutuhkan oleh manusia Ada pun ciri-ciri keberkahan hidup seseorang itu terdapat dalam ayat lainnya Yang artinya Allah juga menyebutkan bahwa ada beberapa keberkahan lainnya Yang bisa dirasakan oleh manusia yang sifatnya imaterial atau spiritual Ada pun contoh keberkahan yang pertama yaitu Merasakan nikmat dan beramal soleh Di dalam Al-Quran juga diterangkan yang artinya Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk Niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam Quran Surat Al-An'am ayat 125 Dalam ayat ini dijelaskan bahwa keberkahan hidup dari Allah SWT Salah satunya adalah dengan merasakan nikmat iman dan Islam Serta kenikmatan di dalam beribadah Tentunya tanpa ada perasaan tertekan Berat atau merasa payah dalam menjalankannya Misalnya saja Saat melaksanakan sodokoh Maka kita akan merasakan keutamaan sodokoh tersebut Dan manfaatnya di dalam hidup kita Sehingga ringan untuk melaksanakannya Contoh keberkahan hidup yang kedua yaitu Konsisten dalam berbuat kebaikan Di dalam Al-Quran diterangkan yang artinya Dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir Padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu Dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu Barang siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah Maka sungguh dia akan diberi petunjuk kepada jalan yang lurus Quran Surat Ali Imran ayat 101 Konsisten dalam kebaikan artinya Kita terus berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun Orang yang dalam hidupnya penuh dengan keberkahan Maka dia akan menjalankan segala kebaikan tersebut Secara konsisten sampai akhir hidupnya Dan contoh keberkahan yang ketiga yaitu Kerinduan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Orang yang dalam hidupnya penuh dengan keberkahan Menyadari bahwa nikmat yang biasa ia rasakan saat ini Bahwasannya bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk itu tidak ada pilihan lain Bahwa ketakuan dan selalu rindu kepada Allah Adalah hal yang selalu dirasakannya Karena mereka menyadari Bahwa manusia tidak akan mendapatkan Apapun tanpa pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Sesuai yang dijelaskan di dalam Al-Quran Yang artinya Sesungguhnya orang-orang yang beriman Ialah mereka yang bila disebut nama Allah Gemetarlah hati mereka Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka karenanya Dan hanya kepada Tuhan lah mereka bertawakkar Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat Dan yang menaptahkan sebagian dari rezeki Yang kami berikan kepada mereka Quran surat Al-Anfal ayat 2-3 Dan contoh keberkahan selanjutnya yaitu Selalu sabar ketika menghadapi ujian Al-Quran menjelaskan yang artinya Hai orang-orang yang beriman Bersabarlah kamu Dan kuatkanlah kesabaranmu Dan tetaplah bersiap siaga Di perbatasan negerimu Dan bertakwalah kepada Allah Supaya kamu beruntung Quran surat Ali Imran ayat 200 Dengan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka orang-orang tersebut akan mudah untuk bersabar Dalam menghadapi berbagai ujian Baik ujian dalam kebahagiaan atau kesulitan Seluruhnya harus kita ikhlas dalam menerimanya Makna berkah dalam hidup Memang bisa berbeda dari setiap orang Namun sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan kemudahan Dan kebutuhan dalam hidup kita Baik kita sadari ataupun tidak Semoga sebagai manusia Kita selalu menyadarinya dan bersyukur setiap saat Akan kenikmatan yang menjadi berkah di dalam hidup kita Untuk menambah keberkahan di dalam hidup kita Sedekah bisa menjadi salah satu kuncinya Rezeki yang merupakan salah satu nikmat dalam hidup ini Akan bertambah keberkahannya Jika kita membagikannya kepada orang lain yang membutuhkannya Oleh karena itu Marilah selamat mencari keberkahan Dan gabailah makna berkah dalam hidup kita Wallahu'alam biswab Demikianlah yang dapat saya sajikan untuk para pemirsa Semoga ada mampuatnya Cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton